Dewi Kebuang Hitam Jilid 12 Ahawa, dan kau Aliu Kalian jangan menangis saja Musuh sudah pergi Kalau kalian mau melayani aku baik-baik tentu aku tak akan memaksa seperti kemarin Ayo, buka baju kalian dan hentikan tangis ini Giam Melun Ayah Giam Hing mencium dan sudah tertawa di atas pembaringan Membuka baju sendiri dan dua wanita itu pun tampaknya ketakutan Begitu menteri ini datang segera tangis mereka ditahan Bergerak seperti robot dan menerima ciuman Giam Tai Jin Tapi ketika mereka tak membalas dan ayah Giam Hing malah tiba-tiba menampar ini menampar dan mengbentak Hayo, layani aku Atau kalian kubunuh dan Giam Hing yang terbelalak dan semakin terbelalak melihat kebengisan ayahnya Tiba-tiba melihat dua wanita itu membuka pakaiannya Memeluk dan mencium dan segera ayahnya tertawa Menyambar dan menggulingkan tubuh bersama dua wanita itu Untuk selanjutnya Giam Hing menahan napas karena sepak terjang Ayahnya sama dengan dirinya, buas dan ganas Dan ketika dua wanita itu mengeluh dan berkali-kali mereka merintih menahan sakit Karena menteri Giam itu menggigit-gigit mereka tiba-tiba Mengejutkan sekali, Giam Hing tertawa bergelak Pemuda ini sudah tak mau melihat adegan selanjutnya Apa yang disaksikan sudah lebih dari cukup Giam Hing berkelebat keluar dan tentu saja ayahnya itu kaget di sana Dan ketika pemuda ini tertawa dan mengejutkan ayahnya yang sedang terambuk berahi Maka Giam Taijin meloncat dan mengenal suara puteranya itu Giam Hing Bayangan menteri ini berkelebat Baga iblis melesat di kegelapan malam Tiba-tiba Seng ayah mengejar Seng anak Giam Hing terkejut ketika tiba-tiba ayahnya itu meluncur dan melewati kepalanya Cepat bukan main Dan ketika Giam Hing berhenti dan otomatis berdiri menahan langkah Maka ayahnya yang kedodoran dan tanpa kebuakan bersungut-sungut menegurnya Anak setan, sejak kapan kau mengintai di sana? Kau mau apa Giam Hing tak menjawab? Tertawa hahahihi Diam Kau minta kubunuh Hektometer Giam Hing menyeringai Tiba-tiba menghentikan tawanya Kita sederah dan sewatak Ayah Jangan mengancamku seperti itu Aku hanya ingin tahu sepak terjamu Kalau aku sama denganmu Harap kau suka melindungiku dari kemarahan Paman Hong Lok Apa maksudmu? Aku mengganggu Sui Chin, ayah Murid perempuan Pek Liyong Pang yang tadi menyerbu itu Mereka hendak mencari aku dan Hong Lam Membalas dendam Aku sudah tahan Seng ayah memotong Dan kau sembrono hingga ketahuan pamamu Giam Hing Kalau kau tak hati-hati dan kepergok kembali Maka kau bisa susah Bukan aku, tapi kita Si anak tersenyum Sekarang aku tak sendirian, ayah Ternyata aku mewarisi watakmu Kita sama-sama suka wanita Kalau kau tak membantuku tentu saja Perbuatanmu ini kulaporkan Hah, kau Haha, turunkan tanganmu, ayah Kau hanya memiliki aku sebagai anak tunggal Kalau kau membunuhku tentu lenyaplah keturunan Giam Giam Hing tertawa, berseru agar ayahnya menurunkan tangan karena ayahnya itu siap melakukan tamparan maut Seng Menteri tertegur dan sadar Dan ketika dia tertawa bergelap dan mencengkeram puteranya itu tiba-tiba Menteri ini berseru Giam Hing, kau siluman Kau dan aku benar-benar sama Haha, ini warisan kakek kita Giam Ho, bocah Kalau begitu awas dan kita harus berhati-hati Selama ini keturunan Hon dan Yotak mencurigai kita Begitu pula pamanmu Hang Lok itu Bagaimana kau mau membuka rahasia ayahmu? Tidak, jangan, bocah Kau anak tunggalku dan tentu saja aku tak membunuhmu Hayo, kau mau menikmati dua wanita cantik itu? Ayah mau memberi? Kalau kau suka, bocah Toh mereka hanya alat bersenang-senang bagi kita baik Dan Giam Hing yang tertawa dan dicengkeram ayahnya malah Mendapat sesuatu yang tak diduga dan kembali ke tempat ayah-ayah Hajat ayahnya sudah dipuaskan Menteri Giam memberikan dua boneka itu pada anaknya Dan ketika ayah dan anak sama-sama menyalurkan hasrat berahi Dan hanya setan atau iblis yang tahu betapa bejatnya mereka Kamakah Hang Lok ayah Hang Siu tak manduga setitik pun terjadinya perubahan besar-besaran ini Bahwa perang dan kebuasan perang membangkitkan penyakit lama keluarga Giam Melihat bahwa di dalam perang ini Giam Hing dan ayahnya dapat bersenang-senang Dan menangkapi wanita-wanita cantik Mempermainkan dan meletupkan geirah berahi yang tidak terkontrol Yang selama beberapa generasi ini selalu ditahan dan dipendam-pendam Maklum, mereka selalu diawasi keluarga Hang dan Yo, juga Tan, yakni kakek nenek Tan Hang Lok itu, ayah Hang Siu Dan karena perang dan keganasan perang membuka kesempatan bagi Giam Hing dan ayahnya ini Untuk melepaskan geirah yang selama ini selalu ditahan dan dikendalikan Maka bangkitlah nafsu minatang itu dan ayah serta anak membuas Warisan penyakit dari Giam Hing, cikal bakal mereka meledak, menjebol benteng pertahanan dan bermula dari obor yang dinyalakan pasukan Tibet Anak buah Hang Beng lama itu Yang menangkap dan memperkosa wanita-wanita Membangkitkan geirah dan akhirnya menjerumuskan ayah dan anak ini Yang sebelumnya memang sudah mempunyai bibit untuk melakukan itu, kekejian itu Dan ketika malam itu Giam Hing malah disuguhi ayahnya menikmati Wanita di tempat ayahnya maka keberingasan dan kenyalangan pemuda ini tak kalah besar dengan bapaknya sendiri Hang Lok sendiri, paman Giam Hing tak menduga itu Waktu penyerbuan dia juga keluar, tapi sebentar Melihat sutenya, Giam Lun, ayah Giam Hing menghadapi penyerang dan mengusir mereka Dan karena penyerbu akhirnya melarikan diri dan adiknya itu tampak kembali seperti biasa Maka Menteri Magade ini tak menduga setitik pun bahwa di kamar adiknya Di tenda besar itu tersimpan dua wanita rampasan untuk dinikmati sutenya ini Bahkan akhirnya ganti diturunkan pada Giam Hing Ayah dan anak telah mempermainkan wanita cantik sesuka hati Dan ketika semuanya itu berlangsung secara diam-diam Dan Giam Tai Jin sendiri tak menyadari bahwa semuanya itu berkat jebakan dan akal licik Hang Beng Lama Maka di sana, di kemah depan Hang Beng Lama tertawa-tawa bersama putranya Haha berhasil, ayah Sekarang ayah dan anak sama-sama melakukan perbuatan terkutuk Mereka dapat kita kuasai dan kelap kita kemudikan untuk keuntungan kita Hektometer, benar Tapi kita harus berhati-hati, Hang Lama Betapapun mereka amai lihai dan sewaktu-waktu bisa marah Kita jangan sampai memberitahu bahwa semuanya itu adalah akal cerdik kita Gila, siapa mau memberitahu Biar mereka bergelimang dan melanjutkan kesenangannya, ayah Kau menjebak Giam Tai Jin itu dan aku anaknya Haha, kita sama-sama berhasil Hang Beng Lama tertawa berseri Memang tidak seorang pun menduga bahwa yang dilakukan pasukan Tibet itu adalah atas suruhan lama ini Bahwa mereka diharuskan merampok dan memperkosa wanita Hang Beng Lama tahu bahwa dari empat bersaudara di Magada itu Giam Tai Jin lah pewaris kebobrokan moral dari kakek moyangnya Bahwa lama ini tahu menurut cerita bahwa Giam Ho, kakek moyang Giam Lun, itu adalah seorang laki-laki rusak yang doyan paras cantik Bahwa setelah Giam Ho itu terbunuh dan keluarga Giam otomatis di bawah pengawasan dan pengendalian keluarga yang lain Han, Yo dan Tan, Giam Tai Jin dan ayah serta kakek-kakeknya tak melakukan kekejian itu lagi Mereka takut oleh kesaktian tiga keluarga besar ini, terutama keluarga Han dan Yo, bahwa keluarga Giam akhirnya tunduk dan patuh luar dalam Tapi karena watak tetaplah watak dan Hang Beng Lama tahu bahwa warisan bibit dari Giam Ho hanya luarnya saja yang anteng Tapi di dalamnya tetap bergolak Maka lama ini mencari akal bagaimana supaya Giam Tai Jin yang menjadi menteri paling muda di Magada itu bangkit kejahatannya Melanjutkan lagi kebiasaan kakek moyangnya dulu dan suka mengganggu wanita lagi Hal yang tak didengar lama itu ketika Giam Tai Jin di Magada, tentu karena takut pengawasan kakak-kakaknya Dan karena untuk membangkitkan ini amatlah mudah karena satu-satunya jalan Giam Tai Jin itu harus ditarik keluar dulu Dan disuruh menyaksikan perampokan dan pemerkosaan yang dilakukan pasukan Tibet atas perintah Hang Beng Lama Maka benar saja, tak lama kemudian setelah menyaksikan itu jiwa bibit rusak yang mengendap di bawah sadar menteri Giam itu Bangkit dan terangsang, mendidih dan meluap dan diam-diam Hang Beng Lama memasang jebakan Memberi dua wanita cantik itu dan berhasil Hang Lem sendiri disuruhnya mengganggu Giam Hing Jadi ayah dan anak sama-sama bekerja, memujuk dan akhirnya seperti diketahui Giam Hing pun disugui wanita-wanita tangkapan dan diajak pemuda ini untuk sama-sama menikmati Giam Hing Yang masih muda dan berdarah panas cepat menyambut, satu demi satu melahap dan mempermainkan wanita-wanita cantik itu Dan ketika semuanya berlangsung Kian memanas dan Giam Hing tak dapat mengendalikan dirinya lagi Maka generasi muda keluarga Giam ini kumat penyakitnya dan menjadi Kian beringas setelah ayahnya sendiri melakukan hal yang sama Menyedihkan Itulah yang mulai terjadi pada tokoh termuda Magada ini Giam Hing dan ayahnya sama-sama buas Tekanan dan pengawasan ketat yang kini tiba-tiba longgar dan hampir tak ada membuat ayah dan anak brutal Kian menjadi-jadi dan serbuan ke selatan itu seolah pesta bagi keturunan Giam Hing ini Giam Hing dan ayahnya demi Kian doyan dan rakus melahap siapa saja Mereka tak peduli apakah sudah bersuami atau masih gadis Bahkan, tak segan-segan pula memangsa yang masih belasan tahun, keji dan tak kenal kasehan lagi Dan karena nafsu mereka Kian membubung dan hawa nafsu ini membawa mereka pada perbuatan-perbuatan yang lebih berani lagi Akhirnya sepak terjang ayah dan anak melewati takaran dan suatu hari perbuatan mereka ketawan hanglog, tertangkap basah Waktu itu, serbuan sudah memasuki kota Cinteng Kota ini adalah kota ke-12 yang mereka rebut Serbuan pasukan Hang Beng Lama tak tertahan lagi Di mana mereka bergerak di situ musuh roboh Kota demi kota menjadi taklukan dan orang-orang gagah yang menghadapi pasukan ini juga kewalahan Bukan terhadap pasukannya Melainkan terhadap Hang Beng Lama dan orang-orang sakti yang ada di situ Tentu saja, sepak terjang dua tokoh magada yang dibantu putranya Dan ketika malam itu pasukan kembali beristirahat dan tiga wanita gagah tertangkap dan dibawa sebagai tawanan Maka Giam Hing, yang membawa seorang di antaranya dan pergi di kemahnya Tertawa-tawa memondong wanita tawanannya ini Seorang wanita muda yang kehabisan tenaga Haha, sekarang kau tak berdaya, Nona Kini kau harus menakluk dan baik-baik melayani aku Lepaskan, bunuh aku, Jahanam Lepaskan atau bunuh aku Eh, mana bisa? Kau manis, Nona, aku suka dan jatuh cinta padamu Haha, kau cantik, aku tak membunuhmu dan malah ingin menjadikanmu sebagai kekasih tersayang Kap Giam Hing mencium bibir wanita itu, dialak dan dimaki-maki dan Giam Hing semakin gembira Sekarang pemuda ini tak perlu lagi bersembunyi mencari semak-semak belukar Dia berani melakukan segalanya di tengah-tengah pasukan Tibet Tak takut atau tak gentar kalau ketahuan oleh pamannya Maklum, bukankah ayahnya berjanji dan akap melindunginya Kalau pamannya datang maka ayahnya ada di situ Dia tak usah takut dan nafsu yang kian memuncak juga kian menghilangkan pikiran sehat pemuda ini Giam Hing tertawa-tawa dan meletakkan wanita itu di atas tempat tidurnya Si wanita meronta dan memaki-maki Dan ketika Giam Hing melepas bajunya dan wanita itu terbelalak pucat Maka satu pertanyaan lirih diajukan dengan gemetar Kau, kau mau apa? Haha, bukankah sudah ku bilang aku mau bercinta? Kita malam ini bersenang-senang, Nona Kita bercumbu dan kau melayani aku Oh, tidak si wanita menjerit Aku bukan Nona, bangsat Aku sudah bersuami dan jangan kau ganggu aku Suamiku akan mencariku kesini dan kau akan dibunuh Giam Hing tertegun, kau sudah bersuami? Ya, dan kau akan dibunuhnya, pemuda keparat Aku murid Hong Tong dan suamiku adalah suhengku sendiri Hektometer, siapa suamimu itu? Kalian sudah lama menikah? Untuk apa kau tanya? Bebaskan aku, Jahanam Atau kau bunuh aku dan habis perkara? Tidak, Giam Hing tiba-tiba tersenyum Aku akan membebaskanmu setelah kau menjawab pertanyaanku, Non, Eh, Nyonya Dan aku tak akan membunuhmu kalau kau tidak berteriak-teriak Metu yang bersinar-sinar itu tiba-tiba menaruh harapan Masih marah tapi mulai lunak Ayo, kenapa diam-giam Hing membujuk? Jawab pertanyaanku dan kau bebas, Nyonya Atau aku akan memaksamu dan kau tak mendapat kesempatan lagi? Apa yang ingin kau tanya bibir itu akhirnya menggigil berseru? Kau mau tahu tentang apa? Sederhana saja, siapa namamu dan suhengmu itu? Aku Mimi, dan suamiku, eh perlukah kau tahu? Tentu, aku ingin mengingat kalian, Mimi Dan barangkali ingin minta maaf pula pada suamimu itu Hektometer, suamiku adalah Louis Kian Kok Honsu, murid kepala Hong Tong P.Y.H., begitukah? Bagus, kalau begitu jelas, Mimi Kau dan suamimu adalah Pemberontak, H.H. dan Giam Hing yang tiba-tiba menubruk dan mencium wanita Itu tiba-tiba membuat Mimi kaget dan berteriak marah Mengelak namun dicengkeram dan tiba-tiba wanita ini tak mampu lagi menghindar ketika Giam Hing menciumnya bertubi-tubi Giam Hing berkata bahwa dia akan mencari suami wanita itu Bukan untuk minta maaf melainkan untuk dibunuh Mimi dan suhengnya itu adalah musuh Dan ketika Mimi sadar bahwa Giam Hing tadi hanya mempermainkannya saja untuk melampiaskan kesenangannya yang aneh Maka wanita ini menangis dan memaki-maki ketika Giam Hing meremas dan menggelutinya Memlejati dan tak lama kemudian Giam Hing telah menikmati korbannya itu Dengan kasar dan buas Giam Hing memperkosa wanita ini Dan ketika semuanya terjadi dan Mimi berteriak serta menangis sejadi-jadinya maka Hang Hing berkelebat dan muncul di situ Giam Hing, apa yang kau lakukan? Giam Hing terkejut Saat itu dia tak berpakaian sama sekali menggarap korbannya ini Jerit dan tangis Mimi kiranya mendatangkan pamannya itu Dan ketika Seng Paman masuk dan langsung membentaknya marah tiba-tiba Hang Hing telah melempar sekaligus merenggut keponakannya itu dari atas tubuh Mimi, membanting Beruk Mimi menangis dan hampir gila Giam Hing telah mengagahinya sedemikian rupa, terbelalak dan terkejut pula melihat kehadiran Menteri Hang Hing Seng Menteri merah padam dan melempar sebuah selimut ke atas tubuhnya Dan ketika di sana Giam Hing terlempar bergulingan dan kaget melihat kedatangan Seng Paman Maka pemuda ini menyambar pakaiannya dan melompat bangun dan pucat serta tergesa-gesa mengenakan pakaiannya itu Paman, kau-kau mengganggu kesenanganku Keparat Menteri ini mendulik, membentak Kawan Jing tak tahu malu, Giam Hing Kiranya benar laporan yang selama ini ku dengar Kau ikut-ikutan pasukan Tibet dan merampas serta mengganggu wanita Mut dan Seng Menteri yang berkelebat dan menyerang keponakannya Tiba-tiba menampar dan memukul serta menghajar keponakannya itu Dikelit tapi kalah cepat dan Giam Hing menjadi bulan-bulanan pukulan pamannya ini Menteri Hang Lok marah bukan main melihat sepak terjang keponakannya ini Perbuatan itu sungguh menampar martabatnya Dan ketika Giam Hing terlempar dan jatuh bangun oleh pukulannya Maka Giam Hing berteriak-teriak memanggil ayahnya Ayah, tolong! Paman Hang Lok mengamuk Seng Menteri mengeram Hang Lok berkata bahwa tak mungkin ayah pemuda itu akan menolongnya Tamparan dan pukulan bertuhi semakin gencar mendarat di tubuh pemuda ini Dan karena Giam Hing melihat pamannya semakin marah dan tampaknya mau membunuhnya Tiba-tiba pemuda ini meloncat bangun dan melesat Melarikan diri, keluar dari kemah Paman, kau gila Kau akan kulaporkan pada ayah Keparat, kau yang gila, Giam Hing Justeru aku yang akan melaporkan tindakanmu pada ayahmu Plak dan Seng Menteri yang mengejar dan masih sempat melepas tamparan di punda Akhirnya membuat Giam Hing terpelanting dan mengaduh memaki-maki pamannya Meloncat dan bangkit lagi dan akhirnya pemuda itu pun meneruskan larinya Giam Hing tentu saja tak dapat menandingi pamannya Dan ketika Seng Paman mengejar dan dua orang itu berkelebatan di tengah-tengah kemah pasukan Tibet Maka Giam Hing berteriak-teriak menuju tempat ayahnya Ayah, tolong! Paman Hang Lok mengamuk Keributan itu mencengangkan banyak orang Hang Lok hampir menangkap keponakannya ini ketika sebuah bayangan tiba-tiba berkelebat Menteri Giam, adiknya, muncul Langsung menyambar Giam Hing dan melempar pemuda itu di belakang punggungnya Mementa agar dia berhenti Dan ketika Hang Lok berhenti dan dua kakak beradik itu saling berhadapan Maka Giam Lun menegur Su Hengnya Su Heng, ada apa ribut-ribut ini? Kenapa kau menghajar Giam Hing keparat? Giam Hing mengganggu tawanan, Sute Dia memperkosa dan Menggagai seorang murid Hong Tau Hektometer, menteri itu melirik puteranya, terkejut Betul, Giam Hing eh, tidak, ayah Aku hanya main-main Bohong Seng Paman membentak Kau jangan mungkir, Giam Hing Kau memperkosa dan melakukan perbuatan terkutuk Kau, Jahanam, kau akan ku bunuh dan Seng Menteri yang mau menerjang dan menyambar keponakannya tiba-tiba dihadang lengan Giam Lun yang memalang di depan dada Su Heng, kau agaknya dibakar kemarahan Biarlah urusan ini ku selesaikan dan puteraku, ku nasihati Kau kembalilah dan padamkan dulu kemarahanmu ini Betapapun, aku adalah ayahnya Metu yang bersinar-sinar itu tertegun Hong Lok tiba-tiba ingat bahwa Giam Hing ini adalah putra Sutenya Betapapun dia tak berhak kalau Seng Ayah ada di situ Dan karena dia tak tahu sepak terjang Sutenya ini dan menganggap Giam Lun akan menghukum anaknya seperti dia sendiri akan menghukum pemuda itu Akhirnya Menteri ini mendesah dan sadar Baiklah, kau boleh hukum anakmu itu, Sute Hukum seberat-beratnya agar tidak memalukan keluarga Magada Lalu, berkelebat meninggalkan keduanya Menteri ini meredam kemarahan kembali ke tempatnya sendiri Mendengar wanita yang dipermainkan Giam Hing itu akhirnya bunuh diri Murid Hong Tong ini membenturkan kepalanya di dinding Pecah dan tak dapat menahan malu serta marah oleh kebiadaban Giam Hing Darah yang hampir dingin tiba-tiba mendidih lagi di dada Menteri itu Tapi karena dia telah menyerahkan persoalannya pada Seng Adik dan percaya Sutenya itu akan menghukum Giam Hing Maka Menteri ini menekan kegusarannya dan menunggu selanjutnya Tapi, apa yang terjadi? Seng Menteri terbelalak Dua hari ini dia melihat Giam Hing bebas berkeliaran di tengah pasukan Tibet Sekali memandangnya tapi kemudian menyingkir Giam Hing yang diharap mendapat hukuman itu tampaknya enak-enak saja Heran dan marah Menteri itu Dan ketika hari-hari kemudian dia tetap melihat pemuda itu berkeliaran dan bebas seperti biasa Maka Menteri ini mendatangi adiknya Akhirnya tak tahan juga Sute, apa yang kau lakukan? Kau tak menghukum putramu Ah, duduklah Tenang, Su Heng, jangan terburu-buru marah dulu dan datang dengan kepala panas Mari, kita bicara baik-baik dan beri aku kesempatan menerangkannya kepadamu Seng adik menyambut, tenang dan bersinar-sinar dan saat itu masuklah seorang wanita cantik dengan tubuh menggeirahkan Hang Lok tertegun sekaligus terkejut Dia disambar kerling manis dan wanita itu melempar senyum yang begitu aduhai Berdetak jantung menteri ini Dan ketika wanita itu lenyap ke dalam dan adiknya tertawa Maka menteri ini merah mukanya ketika mendapat teguran halus Ah, kau kaget siapa itu, Su Heng? Kau belum mengenalnya? Hektometer, menteri ini menelan rudah Siapa itu, Sute? Bagaimana seorang wanita ada di dalam kemahmu? Haha, jangan curiga, Su Heng Jangan terlampau jauh berpasangka Dia adalah calon pendampingku, bakal iparmu Hah, kau? Benar, Su Heng, Seng adik memotong Aku akan beristeri Dia Song Liu selir kaisar Barangkali kau tak tahu bahwa secara kebetulan aku menangkap dua selir kaisar di sini Yang kebetulan sedang berpergian Mereka berada di Cinteng dan ku tangkap kakak beradik Yang tadi adalah Song Liu dan yang lain Song Kim Seng kakak tertegun Kau ingin tahu adiknya menyembung Lihat, ku panggil mereka, Su Heng Siapa tahu yang saptunya lagi cocok untukmu Dan bertepuk tangan memanggil sambil tertawa Akhirnya Giam Lun ayah Giam Heng ini menyuruh Song Liu dan Song Kim keluar Benar saja dua wanita cantik ada di dalam kemah itu Song Liu sudah dikenal dan kini muncullah wanita kedua Cantik dan menggeirahkan dan tiba-tiba jantung menteri Hang Lok berdetak lebih keras lagi Wanita kedua ini, Song Kim, lebih cantik dan lebih menggeirahkan dibanding Song Liu Mereka langsung menjatuhkan diri berlutut dan tertunduk di depan mereka Giam Lun menyuruh agar mereka mengangkat mukanya Biar Seng kakak melihat lebih jelas lagi dua wanita tawanan ini Dan ketika Song Kim mengerling dan tersipu di depan Hang Lok Tiba-tiba menteri ini seolah ditikam oleh sebuah mati gunting yang tajam namun memabokkan Tai Jin, maafkan kami berdua Ada apakah paduka memanggil hamba? Ah, Seng Kim yang bicara itu tiba-tiba membuat menteri Hang Lok mabok ke tempat indah Suara yang begitu merdu dan halus membuat menteri ini terpesona Begitu terpesonanya hingga dia lupa menjawab Dan ketika Giam Lun tertawa mengelap dan kakaknya cepat melengos dengan muka merah padam Tiba-tiba menteri ini berseru Haha, kakakku ingin melihat kalian, Seng Kim Baru saja aku ceritakan bahwa adikmu bakal menjadi istriku Ah, muka yang menunduk kemerah-merahan itu tiba-tiba semburat Hang Lok kagum melihat pipi yang tiba-tiba berubah seperti tomat masak itu tampak kemalu-maluan Menunduk dan akhirnya menyembunyikan wajah menatap lantai Seng menteri tiba-tiba tertarik Dan ketika dia memandang aneh dan gerak-geriknya tampak canggung Maka Giam Lun, ayah Giam Hing mengangkat lengannya Nah, pergilah Suhen ku telah mengenal kalian, Seng Kim Dan telah ku perkenalkan pula adikmu sebagai bakal iparnya Masuklah dan kembalilah ke dalam Kami hendak bercakap-cakap Seng Kim dan Song Liu mengangguk Dengan halus dan lembut mereka bangkit berdiri Lalu memberi hormat dan memutar tubuh mereka melenggang masuk Memperlihatkan pinggulnya untuk dipandang dan Hang Lok terbelalak Entah kenapa mendengar bahwa mereka adalah selir kaisar yang ditawan mendadak Membuat menteri ini tertegun Begitu terpesona dan kagum oleh kecantikan mereka terutama Seng Kim Wanita bertutur lembut yang amat mempesona itu Kepergian Seng Kim seolah membawa hatinya pula ke dalam Hang Lok tak sadar bahwa sebuah jebakan sedang dipasang adiknya itu Dan ketika dia masih mengamati dan tak berkedip Memandang ke dalam akhirnya Giam Lun tertawa menepuk paha kakaknya itu Hei, jangan melotot saja, Suheng Mereka sudah tak ada dan tinggal kita berdua Hayo, kita bicara urusan kita dan lupakan si cantik itu Kau tampaknya terpikat oleh pinggul yang menari-nari itu Haha, muka menteri ini semburat Kalau bukan adiknya yang bicara tentu sudah ditamparnya mulut orang itu Menteri ini menekan degup jantungnya dan tersipu menghadapi tuan rumah Dan ketika dia ingat bahwa dia datang untuk masalah Giam Hing Maka menteri ini berdehem dan menyatakan ketidaksenangannya Hektometer, benar Aku datang untuk bertanya tentang putramu itu, Sute Kenapa dia lenggang kangkung dan bebas berkeliaran di sini? Bukankah ku minta agar kau menghukumnya? Sabar, Giam Taijin mulai bersungguh-sungguh Menghukum anak haruslah bersifat mendidik, Su Heng Kalau belum apa-apa langsung dipukul dan dihajar tentu tidak baik Aku mengakui bahwa puteraku bebas berlenggang kangkung Tapi bukan berarti bahwa aku tidak menghukumnya Hektometer, mana buktinya? Buktinya terlihat belakangan, Su Heng Bahwa sekarang dia tak mengganggu atau memperminkan wanita lagi Giam Hing telah menyatakan tobat padaku, minta maaf Dan karena kesalahannya baru sekali dan patut dimaafkan Maka sebagai orang tua aku harus bijaksana dan memaafkannya Ah, itu tak akan membuatnya jeras Seng kakak terbelalak Kau terlalu lemah, Sute Kau tak mendengar bahwa anakmu itu sudah berkali-kali mengganggu wanita Jangan terhasu tomongan, Seng adik membela Kau terlalu terpengaruh berita, di luaran, Su Heng Yang jelas kau baru menangkapnya ketika melakukan perbuatan sekali itu Dan aku tak percaya yang lain Selama kita belum menangkap basah untuk yang lain maka kesalahan anakku baru kuanggap sekali itu Kau tak percaya? Tentu saja tidak Aku juga mendengar berita-berita itu, Su Heng Tapi aku menganggapnya sebagai kabar burung Ah, kau terlalu membela anakmu, Sute Kau kurang objektif dan netral nanti dulu, jangan tergesa Kau juga terlalu emosional dan subjektif, Su Heng Kau hanya hendak menumpahkan kemarahanmu untuk kesalahan Giam Heng yang baru sekali Sebaiknya kau juga adil Hukumlah Giam Heng kalau dia melakukan kesalahan ulang Hektometer Seng Menteri kalah bicara Baiklah, Suteh Kalau ku dapati dia sekali lagi melakukan itu maka aku akan menghukumnya biar jerah Kau terlalu ringan, kau terpengaruh hubungan ayah dan anak Su Heng, Giam Loon tertawa Tak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah Daripada repot-repot mengurusi Giam Heng sebaiknya kita beralih ke persoalan yang lain Anggap persoalan Giam Heng, selesai Bagaimana kalau ku hadiahkan Song Kim padamu? Hong Lok terkejut Jangan curiga, aku tak bermaksud apa-apa, Su Heng Melainkan memberi sekedar kesenangan baru kalau kau suka Bukankah selama bertahun-tahun ini kau juga kesepian? Nah, aku mendapat kecocokan dengan Song Liu, Su Heng Siapa tahu dengan encinya kau dapat memperoleh kecocokan juga Sung Kim baik dan penurut, lagi pula ia bekas selir Kaisar Tak rugi kalau dapat membawanya sebagai istri Atau, paling sial, mengambilnya sebagai selir juga Selir rampasan Haha, tak perlu rendah, Su Heng Selir Kaisar setingkat kedudukannya dengan permaisuri junjungan kita Bukankah Tiongkok negara besar yang berpuluh kali lipat dibanding negeri kita Magada yang kecil? Hektometer, Seng Menteri ragu, merah mukanya Aku belum dapat menjawabnya, Suteh Aku masih terpengaruh oleh sepak terjang putramu Giam Heng Ah, Su Heng terlalu membesar-besarkannya Baiklah, aku tunggu keputusanmu, Su Heng Betapapun aku ingin kau mempunyai pendamping Dan ketika percakapan selesai dan Hang Lok meninggalkan kemas utenya Maka Giam Lun mengurut dagunya menyeringai licik Tak lama kemudian putranya muncul Ayah dan anak kasak kusuk Dan ketika malam itu Hang Lok termenung di kemahnya sendiri Maka Song Kim, yang tidak diduga-duga datang Eh, Seng Menteri terlonjak Kau mau apa? Siapa menyuruhmu kemari wanita Sebagaimana biasa tiba-tiba mengeluarkan senjata pamungkasnya Menangis Wanita cantik ini menjatuhkan diri berlutut dan langsung memeluk kaki Menteri itu, terseduh-seduh berkata bahwa dia diutus Giam Tai Jan untuk menemuinya Memberikan sepucuk surat Dan ketika dengan berdebar Menteri ini menerima surat dari adiknya Dan membaca tiba-tiba muka Menteri ini merah padam Seng Kim, katanya gemetar Apa kata adikku itu? Kau disuruh apa ampun si cantik meluluhkan Seng Menteri dengan tangisnya yang Ditahan-tahan Hamba, hamba disuruh di sini, Tai Jin Membantu atau melayani Paduka sementara adik hamba berada di sana Membantu apa? Melayani apa? Apa saja, Tai Jin Makan minum paduka atau mencuci pakaian paduka Sebagai tawanan hamba akan melakukan apa yang paduka perintahkan Gila Semuanya sudah dilakukan pengawalku, Seng Kim Aku tak bisa dilayani wanita Ah, kau pergilah Lihat pengawalku dan Seng Menteri yang memanggil pengawalnya Tapi tak mendapat jawaban Tiba-tiba menjadi tertegun dan terkejut mendengar kata-kata si cantik Semuanya sudah pergi, Tai Jin Diperintahkan adikmu itu Katanya aku sebagai pengganti dan aku siap melakukan apa saja di sini Lalu, melihat Seng Menteri terbelalak dan tampaknya tidak suka Tiba-tiba wanita ini menangis Apakah Tai Jin tak suka? Kalau begitu baiklah, beri surat balasan agar aku tak disalahkan adikmu, Tai Jin Biar aku kembali dan membawa surat balasanmu dan bersimpuh menutupi muka si cantik ini Terseduh-seduh seakan terpukul, malu dan entah apa lagi karena Seng Menteri tak menyambut Hang Lok tertegun dan tentu saja bingung Dan ketika tangis itu semakin menyayat dan menteri ini tak tahan Tiba-tiba dia berdiri menyentuh pundak yang lumer itu, menggigil Seng Kim, bangunlah Jangan salah paham Aku hanya kekuk dan gugup melihat kedatanganmu Bagaimana kata orang nanti? Ah, aku tawanan, Tai Jin, mau dia pakan pun tentu terserah Tak ada yang menyalahkan Hektometer, kau tak pantas menjadi tawanan Kau, ah, kau pantas menjadi selir dan terkejut menghentikan omongannya sendiri Mendadak menteri ini merah mukanya dan melepas tangan di pundak Melihat Song Kin mengangkat mukanya dan Matthew yang bening indah itu menatapnya kaget Dua pasang metu bentrok di udara dan tergetarlah hati Seng Menteri Untuk kedua kali Hang Lok merasakan perasaan aneh mengguncang kalbunya Dan ketika bibir yang merekah itu tersenyum malu-malu mendadak Song Kin bangkit perlahan dan bertanya lirih Apakah paduka mau mengambil hamba sebagai selir? Eh, ah, apa ini Seng Menteri terkesiap cepat melengus? Jangan bicara macam-macam, Song Kin Aku tak mengerti maksudmu Sudahlah, kau boleh tinggal di sini dan tak usah kembali ke tempat adikku itu Paduka menerima hamba Seng Kim, Seng Menteri jadi kian gugup Aku menerimamu karena terlanjur kau di sini Dan lagi kau tentu kecewa kalau ku suruh kembali Sebaiknya tidak bicara banyak lagi dan biarkan aku menenangkan diri Seng Kim tersenyum Sekilat cahaya anda memancar di matanya yang bening Seng Menteri membalik dan bergegas ke dalam Agaknya Hang Lok tak tahan kalau diadu lama-lama dengan metu yang indah berkeredep itu Metu yang lembut dan sayu Metu yang, ah, metu yang minta dikasihi Sebagai laki-laki setengah bayi tentu saja Hang Lok tahu bahwa metu itu adalah tatapan yang mengandung arti Antara kasih dan sayang, antara cinta dan birahi Dan karena menteri ini sudah tak keruan rasanya di saat adu padang pertama Maka Hang Lok melempar tubuhnya di pembaringan dan mau tidur Tapi, apa yang didapat? Seng Kim mengikutinya dan masuk ke dalam kamarnya itu Tai Jin, perintahkan kepada hamba apa yang harus hamba lakukan Jangan biarkan hamba melangut begini Apakah paduka capai? Apakah hamba perlu memijiti paduka dan Belum menteri itu menolak atau mengiakan tahu-tahu Sepuluh jari yang lembut dan lentik telah menggerayangi kaki menteri ini Halus dan penuh perasaan dan segeralah kaki Seng Menteri dipijat-pijat Ah, Hang Lok tak dapat menolak dan Seng Menteri pun menggigil Dan ketika jari itu merayap ke atas dan memain dengan lembut di kakinya yang panas dingin Song Kim lalu memijati menteri itu Berkata bahwa ia sekarang kerasan di situ Bahwa adiknya sudah mendapat tugas di tempat yang lain Dan Giam Tai Jin tampak menyayang adiknya itu Dan karena pijitan atau cengkeraman jari-jari lunak ini membawa getaran yang luar Biasa halusnya maka Seng Menteri pun terbata-bata dan susah melepaskan diri Akhirnya, ah, akhirnya menteri yang hidup mendudek ini terbakar sedikit demi sedikit Rasa sayang dan birahinya timbul Dan ketika semuanya berlangsung seperti mimpi dan Hang Lok termina bobok oleh perasaan yang membuayanya Tiba-tiba si cantik itu telah direkatnya dan dipeluk kencang Seng Kim, kau, kau mau menjadi istriku? Seng Kim pura-pura terkejut Paduka tak bohong Ah, aku kesepian selama bertahun-tahun ini, Seng Kim Kalau adikmu diambil adikku biarlah kau menjadi istriku dan kita hidup berdua Paduka tak main-main Siapa main-main? Kau mau atau tidak? Ah, mana hamba berani menolak, Tai Jin Kalau S.S.T. Jangan panggil aku Tai Jin Kau kekasih aku Kita sekarang satu dan kau akan menjadi istriku Tidak hanya selir dan Seng Menteri yang mendengus menciumi kekasihnya Akhirnya membuat Seng Kim mengeluh dan menggelinjang bahagia Terkekeh dan segeralah dua orang laki perempuan itu bergulingan Hong Lok sendiri telah diamuk nafsunya dan terbakar Lupa menutup kemahnya dan sepasang metel Tertawa bersinar-sinar memandang semuanya itu Lalu ketika keduanya bengulingan dan satu demi satu terlepaslah pakaian-pakaian itu dari tubuhnya Maka Seng Menteri terjebak dan memasuki perangkap adiknya Apa yang dilakukan Giam Lun Hong Lok mula-mula tak tahu Kebahagiaannya bersama Seng Kim dikiranya kebahagiaan sungguh-sungguh Kekasihnya itu menerima dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun Menteri ini menikmati hubungan suami-istri Seng Menteri yang setengah baya merasa gembira dan bahagia Seng Kim penurut dan patuh padanya juga tampaknya setia Tapi ketika seminggu kemudian selir atau calon istrinya itu pergi sebentar untuk suatu keperluan Tiba-tiba seseorang datang melapor bahwa Seng Kim sedang berduaan dengan Giam Hing Apa? Kau tidak bohong? Hektometer, sudah kubilang agar kau berhati-hati Yah, kenapa menerima begitu saja wanita murahan itu? Seng Kim dan Seng Li U telah ku selidiki ee kebagaia wanita-wanita penjajah cinta Paman Giam Lun bohong kalau memberitahu mereka sebagai selir kaisar Keparat, kau jangan menghina caton ibumu sendiri, Hong Siu Jangan melempar fitnah atau perasaan yang menyakitkan ayahmu Kalau begitu silahkan ayah lihat, buktikan sendiri Seng Menteri tak menunggu habis Si pelapor kiranya adalah puterannya sendiri, Hong Siu Memang akhir-akhir ini Hong Siu melihat sesuatu yang tidak beres pada diri ayahnya Setelah galang gulung dengan si cantik itu, Seng Kim Hong Siu mula-mula tertegun dan terpukul oleh kenyataan itu Dia akan mendapat ibu yang masih nuda usia, hal yang membuat mukanya tiba-tiba merah Dan ketika hari demi hari dia mengamati dan terus mengikuti perbuatan ayahnya Maka Hong Siu tertegun ketika Mendengar suara-suara di luar bahwa Seng Kim dan Seng Liu itu adalah wanita bunga Percakapan yang kebetulan saja didengarnya dari mulut pasukan yang berada di sekitar kemahayahnya Ayuh, Tan Taijin mendapat bunga yang istimewa Haha, dan Giam Taijin telah memetiknya lebih dulu Dan kita mengilir tanpa bisa berbuat apa-apa, kulok Orang-orang besar jatahnya memang besar Besar dan hebat Kau iri? Tentu saja Bukankah dua wanita cantik itu kabarnya pandai melayani laki-laki? Mereka dapat melakukan haha, apa yang tidak pernah dilakukan istriku Hong Siu terkejut Percakapan di sekitar kemah membuat pemuda ini pucat Ayahnya mendapat pelacur dan pamannya mengatakan itulah selir kaisar yang ditangkap Sama sekali tak menduga bahwa barang yang dikira emas sesungguhnya loyang Dan ketika cerita demi cerita membuat Hong Siu semakin terkejut dan marah Karena ayahnya ternyata dipermainkan pamannya Maka pemuda ini mulai menyadarkan dan bicara pada ayahnya itu Tentu saja hati-hati dan harus bijaksana Dia tak dapat berkata secara langsung karena hal ini adalah hal yang peka Ayahnya tampak tergila-gila dan jatuh cinta pada Song Kim itu Si cantik yang menawan Tapi ketika pembicaraannya gagal dan ayahnya tak dapat disadarkan Maka pagi itu Hong Siu mendapat sesuatu yang kebetulan Dimana dia melihat sendiri kekasih ayahnya itu berduaan dengan Giam Hing Mau mendamprat tapi tak jadi Segera menuju ke tempat ayahnya dan di sana ayahnya melotot Hong Siu tak tahan lagi ayahnya dipermainkan Dia harus membuka semua kebusukan itu Dan ketika ayahnya berkelebat dan Hong Siu menyusul dengan muka yang sama merah Maka Hong Lok menemukan kekasihnya berduaan dengan Giam Hing Di kemah pemuda itu Keparat, apa yang kau lakukan ini, Giam Hing? Kau berani menggauli calon ibu museng menteri berteriak Melihat Giam Hing dan Song Kim telanjang bulat Calon istrinya yang masih muda itu bergumul dengan Giam Hing, keponakannya Masing-masing terkekeh dan mendengus-dengus Semuanya ini membuat kemarahan Hong Lok memuncak Dan ketika dia menerjang masuk dan mementak serta langsung mencengkeram keponakannya itu Maka Giam Hing diangkat dan dibanting Jahanam, kau kebunuh, beres Giam Hing terpekek kaget Berteriak dan terguling-guling dan segera pamannya menyambar lagi Pemuda ini ditangkap dan diinjak, dicekik dan dibanting lagi sehingga Giam Hing kaget bukan main Seng Paman demikian marah dan Song Kim di sana menjerit-jerit Wanita yang telanjang ini menyambar pakaiannya dan berlari keluar Tapi ketika Hong Xiu muncul dan menamparnya dari depan maka si cantik ini terjengkang dan berteriak tak keruan Aduh, ampun, Hong Xiu Jangan bunuh aku Hong Xiu mendelik Sebenarnya dia dapat menghajar wanita ini sejak tadi, tak mau dan sengaja menunggu sekarang, setelah ayahnya melihat semuanya itu Dan ketika di sana Giam Hing berteriak-teriak dan dibanting serta dihajar ayahnya maka di sini pun Hong Xiu mendengus dan menghajar wanita ini Seng Kim ditangkap dan dimaki-maki, wanita itu ditampar dan ditendang Dan ketika hiruk pikuk keributan Ini membuat tempat itu geger dan Hong Lok mau membunuh keponakannya maka Giam Loon, sutenya, muncul Su Heng, tahan Lepaskan Giam Hing, Duk Sang Menteri menangkis, dua-duanya terdorong dan Giam Hing melompat bangun Pemuda ini babak belur dihajar pamannya Hong Lok beringas dan kini mau menerkam siapa saja tak peduli sutenya di situ Tapi Giam Loon yang berkelebat dan menyambar puteranya ternyata keluar Su Heng, mari bicara di luar dan lenyap membawa puteranya menjauhi tempat itu Menteri ini menuju hutan di mana segala persoalan akan diselesaikan Tentu saja terkejut dan mengerutkan kening melihat semuanya itu Giam Hing, yang babak belur ditanya Menjawab bahwa dia tak tahan untuk bersenang-senang dengan Song Kim Memanggil wanita itu rapi entah bagaimana pamannya tahu Datang dan melabrak Dan ketika ayahnya mengangguk dan tertawa aneh tiba-tiba justru ayahnya ini berkata Baik, sekarang semuanya harus dibuka Hing Ji, anak Hing Rupanya Hang Siu memberitahu ayahnya dan pamanmu itu datang Kau diamlah di sini, aku akan melindungimu dan Giam Lun yang sudah memasuki hutan dan berhenti di situ Akhirnya membalik mendengar kakaknya membentak-bentak, menggeram dan kini Hang Lok berkelebat di depan mereka Muka menteri ini menakutkan, Giam Hing sendiri menjadi gentar dan tak terasa menjadi takut Kalau tak ada ayahnya di situ barangkali dia sudah dikeremus pamannya ini Hih Dan ketika Hang Lok tiba di situ dan berhadapan dengan adiknya maka menteri ini berseru Sute putramu Jahanam keparat Berikan dia padaku dan biarku bunuh sabar Tenanglah, Seng Adi menegang Apa yang terjadi harus dijelaskan Su Heng Apa yang dilakukan Giam Hing adalah atas kemauan Song Kim pula Bukan Paksaan Kau harus mengetahui bahwa wanita itu ternyata tak pantas menjadi isterimu Dia murahan dan Wut Seng Menteri menerjang, teringat kata-kata putranya Kau menipu aku, Sute Kau mengatakan dia selir kaisar tapi sebenarnya pelacur, Duk dan Giam Lun yang menangkis serta cepat melindungi diri menerima pukulan Su Hengnya tiba-tiba tak diberi kesempatan karena Su Hengnya itu demikian marah Menyerang dan memukul lagi dan cepat Giam Lun menyuruh anaknya menyingkir Su Hengnya tak dapat disabarkan lagi dan perbuatannya kiranya sudah diketahui Memang Song Kim dan Song Liu itu wanita bunga, pelacur tingkat tinggi Giam Lun mendapatkannya dalam penyerbuan ke selatan, mengelak dan segera mendapat tamparan dan pukulan kakaknya yang bertubi-tubi Dan ketika di sana Hang Siu muncul pula dan mendam perat Giam Heng Maka pemuda ini pun menyerang dan melabrak Giam Heng Kau terkutuk, Giam Heng Kau dan ayahmu menipu ayahku Keparat dan Hang Siu yang membentak dan memela ayahnya akhirnya menyerang dan menerjang saudaranya itu Dikelit dan mengejar dan segera Giam Heng sibuk Dia jadi bingung dan mengelak serta menangki serangan-serangan saudaranya Ayah dan anak tiba-tiba sama bertempur Kian lama Kian sengit dan Giam Lun tak dapat menyabarkan Su Hengnya lagi Ayah Hang Siu itu demikian marah dan menganggap adiknya mempermainkan Sibuklah Giam Lun menghadapi kemarahan Su Hengnya itu Dan ketika Giam Heng di sana juga mengelak dan menangki serangan-serangan saudaranya Maki Hang Siu berkelebat dan akhirnya lenyap menyerang adiknya itu Siut plak-plak Tamparan dan pukulan beradu Kini Hang Siu memainkan Sin Tiau Kun Merubah lagi dengan cengkeraman atau tendangan Ditangkis dan dilayani dan dua kakak beradik bertanding hebat Tampak di sini bahwa Giam Heng maupun Hang Siu berimbang Giam Heng juga mengeluarkan apa yang dimainkan kakaknya Tapi karena Giam Heng berada pada pihak bertahan Sementara Hang Siu menyerang didorong kemarahan yang sangat Maka akhirnya pemuda ini terdesak dan kewalahan juga Giam Heng, mainkan kuai tungjing liong sin hoat seng ayah Giam Lun, berseru Kiranya Giam Lun memperhatikan pula pertempuran anaknya dengan Hang Siu itu Melihat Giam Heng terdesak dan keteter Kemarahan dan semangat yang merupakan energi lain dari Hang Siu tak tertandingi Giam Heng kalah dalam soal ini dan harus mengakui Tapi ketika ayahnya berteriak dan menyuruh dia mainkan kuai tungjing liong sin hoat Atau silat seribu naga tongkat gila tiba-tiba Giam Heng membentak berseru keras Secepat kilat mencabut senjatanya, sebatang tongkat Plak tongkat itu telah menangkis, Hang Siu terpental dan menyerang lagi dengan marah Giam Heng kini melayaninya dengan tongkat di tangan, meliak liuk dan mulailah ilmu silat aneh dikeluarkan pemuda itu Ini warisan keluarga pribadi, dari mendiang kakek mereka Giam Heng Hang Siu tak mengenal meskipun tahu Dan ketika tongkat bergerak secara aneh dan mengempelang serta menusuk ke sana kemari Akhirnya Hang Siu terdesak dan malah mundur-mundur Keparat, aku akan merobohkanmu, Giam Heng Kau menghina ayah dan diriku Haha, tak perlu besar kepala Aku dapat menandingimu, Hang Siu Ilmu silat kekeluargaku masih lebih hebat daripada keluargamu Siapa bilang? Coba kau robohkan aku, Giam Heng Dan lihat siapa yang besar mulut Sing Hang Siu mencabut pedang Akhirnya tak tahan juga dan dua pemuda itu segera bertanding hebat Hang Siu mengeluarkan pekliong kiam sutnya atau ilmu pedang naga putih Ini warisan nenek mo yang mereka seru deva Coba membendung dan menahan serangan tongkat Tapi karena Giam Heng mengenal ilmu silat itu dan dapat memainkannya pula Maka pemuda ini tertawa bergelap mengetahui kemana bakal serangan pedang Tentu saja menyulitkan Hang Siu dan kembali pemuda itu terdesak Dan ketika tongkat menyambar-nyambar dan Hang Siu mulai mendapat gebukan Maka ayahnya yang bertanding seru dan sengit menghadapi pamannya berseru Hang Siu, keluarkan ilmu tembok Biar lawanmu itu tak jumawa lagi Hang Siu merubah gerakan Tiba-tiba dia membentak melengking nyaring Mengangguk dan sudah menuruti perintah ayahnya itu Dan ketika pemuda ini Berputar dan bengerak seperti gasing Tiba-tiba Giam Heng menghadapi tembok cahaya yang tak dapat ditembus Mati kutu Keparat, kau licik, Hang Siu Kau bersembunyi di balik ilmu tembokmu Haha, kau yang bodoh, Giam Heng Sekarang kau lihat bahwa kuaitung jingliong sinhoatmu tak berkutik menghadapi warisan keluarga Tan Hayo robohkan aku kalau bisa Giam Heng mengumpat caci Setelah lawan mengeluarkan ilmu temboknya Tiba-tiba saja semua serangan tongkat kandas Hang Siu bengerak seperti gasing Dan kemanapun tongkatnya menyambar Kesitu pula tongkatnya mental Inilah ilmu tembok yang dulu diciptakan di Siong Kakek moyang keluarga Tan Sebuah ilmu silat yang bersifat pertahanan diri dan luar biasa rapatnya Orang yang mainkan ilmu silat ini Tidak ada ubahnya bersembunyi di dalam tembok sendiri Tak dapat diserang Tapi karena ilmu ini bersifat pasif dan tidak aktif Maka Hang Siu juga tak dapat menyerang karena semata berlindung Jadi, kembali keadaan mereka berimbang Haha, bagaimana, Giam Heng? Kau mati kutu? Keparat, kau pun tak dapat menyerang aku, Hang Siu Jangan tekebur dan sombong Kalau begitu buang tongkatmu, kau menyerah kalah, mana bisa? Apanya yang kalah? Aku sewaktu-waktu dapat menyerangmu, Giam Heng Tapi kau tidak Kalau begitu cobalah, berarti kau membuka pertahanan Dan Giam Heng yang tertawa mengejek lawan tiba-tiba menantang agar Hang Siu menyerangnya Benar saja dan segera dia menangkis Hang Siu coba menyerang Tapi secepat kilat itu pula lawan masuk Pertahanan yang terbuka Segera diterobos pemuda ini Dan karena Hang Siu terpaksa bertahan lagi Dan menarik serangannya Maka keadaan kembali berimbang Dengan masing-masing tak ada yang kalah atau menang Ha, sekarang kau tak berani, Hang Siu Ayo buka dan lepaskan ilmu tembokmu itu Huh, Hang Siu mendengus Buat apa melayanimu? Kaulah yang menyerang aku kalau bisa, Giam Heng Perlihatkan kehebatan kuai tungjing liong sinhoat yang kau bangga-banggakan itu Giam Heng memaki Sekarang keduanya saling ejek mengejek Giam Heng tak dapat menyerang Sementara Hang Siu pun tak dapat diserang Ini menyulitkan masing-masing pihak untuk merobohkan yang lain Dan ketika mereka bertanding dengan kalah tidak menang pun bukan Maka disem, di mana Giam Tai Jin menghadapi suhengnya Keadaan pun tak jauh berbeda Dua tokoh Magada ini serang-menyerang Mula-mula mereka pun mempergunakan ilmu-ilmu Mewarisan cikal bakal mereka, Seru Deva, mempergunakan ilmu-ilmu seperti Sintiau Kun atau lain-lain Tapi karena masing-masing mengenal dan memahiri ilmu-ilmu itu maka pertandingan berjalan alot dan lama Sama-sama tahu kemana gerakan serangan berikut, baik pukulan maupun tamparan Dan ketika merasa semuanya ini tak berguna dan sulit merobohkan yang lain Maka seperti Giam Heng Seng Menteri Giam Lun mencabut tongkat Mainkan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat Ini ilmu keluarga, tidak dikenal keluarga yang lain Tapi karena Tan Hang Lok atau Menteri Tan juga mewarisi ilmu keluarga yang diciptakan kakeknya Gisong dulu Maka ilmu tembok pun dikeluarkan dan jadilah Ayah dan anak sama-sama mempergunakan ilmu yang sama, tak dapat diserang dan akhirnya Giam Lun pun tertawa Memang sebenarnya mereka berdua tak akan ada yang kalah atau menang Hanya kakak mereka pendekar Handawa atau Yonaga yang mampu mengalahkan mereka Karena dua orang terakhir itu memiliki Hwee Leong Sin Kang Satu ilmu ampuh yang tak sanggup keluarga Tan maupun keluarga Giam menghadapinya Hwee Leong Sin Kang satu-satunya ilmu sakti yang dapat menundukkan mereka Dan karena Giam Lun maupun Su Hengnya tak mewarisi ilmu itu Karena seru defa tak memperkenankan ilmu dasyat ini diwarisi keluarga Tan atau Giam Baka, kisah empat pendekar, maka dua orang itu tak akan dapat saling merobohkan Karena masing-masing memiliki tingkat yang sama, sederajat Haha, bagaimana, Su Heng? Kau akan meneruskan pertandingan ini? Hektometer Seng Su Heng menggeram Aku akan meneruskan sampai satu di antara kita kehabisan tenaga, Sute Ataukah serahkan putramu dan kita berhenti Mana bisa? Giam Heng tak bisa disalahkan mutlak, Su Heng Dia hanya terpikat dan terbujuk Song Kim Kekasihmu itulah yang tak tahu diuntung Dia mengajak puteraku untuk bersenang-senang Dan kau menipu aku Song Kim bukan selir kaisar melainkan Sundal Betina Ini tak perlu dibuat marah, Su Heng Kalau kau tertipu Song Kim maka aku Juga tertipu Song Liu Mereka itulah yang mula-mula menipu aku Bohong, kau dusa dan sang menteri yang kembali membentak dan menyerang adiknya Akhirnya bertempur lagi dan memaki-maki Giam Lun mulai membujuk dan memadamkan kemarahan kakaknya ini Berkata bahwa dia pun tertipu oleh dua wanita cantik itu Kalau dia dianggap menipu kakaknya biarlah dia meminta maaf Giam Lun mulai memergunakan pengaruh Cui Beng Hoat Sudnya Sebuah ilmu sihir, perlahan dan sedikit serta tidak kentara dia menghibah-hibah pula Ini memang tepat Dan ketika getaran suara itu kian menghibah dan Giam Lun menangis pula Maka menteri Hang Lok tersentak dan mulai termakan Su Heng, ingat Keluarga kita adalah keluarga yang selalu tertekan oleh pengawasan ketat keluarga Yoh dan Han Apakah kita yang sama-sama menderita begini akan berkelahi seperti anak kecil? Tidakkah kita seharusnya bersatu dan menghalang kekuatan? Hang Lok terbelalak Dan masalah ini masalah kecil, Su Heng Urusan perempuan seharusnya membuat kita malu kalau bertempur mati-matian Seharusnya kita saling memaafkan dan menyadari semuanya ini Hektometer, Seng Kakak mengomel Aku masih sakit oleh perbuatanmu, Su Heng Kau licik dan mempermainkan aku Ah, aku sudah minta maaf Seng Adik Girang Cepat menukas Aku melakukan semua yaitu tanpa sengaja, Su Heng Aku tertipu Song Liu pula dan seharusnya dia itulah yang disalahkan Bagaimana bisa? Kenapa tidak Seng Adik semakin girang? Seng Liu dan Song Kin menipu aku, Su Heng Mereka bilang selir kaisar tapi tak taunya wanita jalanan Ah, mereka harus dihajar dan dihukum Hang Lok tak menjawab, matanya berputar Atau kau jatuh cinta kepadanya? Haha, cinta begitu menipu kita, Su Heng Tak ada cinta sebenarnya di hati setiap wanita Sung Kim dan Song Liu mau melayani kita karena kedudukan kita Bukan karena kita sebagai laki-laki Apalagi, tua bangka macam kita Mana bisa mendapat cinta wanita cantik, Su Heng Dua wanita itu hanya mencinta jabatan dan kedudukan kita, kekayaan kita Mereka tak dapat dipercaya dan hanya cinta ayah terhadap anak inilah yang bisa dipercaya Lain-lain itu kosong belaka Hang Lok termakan Diam-diam mukanya merah karena dia ingat usianya sendiri Memang benar, dia setengah baya dan sukar juga mempercaya wanita cantik jatuh cinta kepadanya Kalau ada, apalagi yang diinjar? Bukankah kedudukan dan kekayaannya? Dan Song Kim ternyata wanita rendahan Dan, kekasihnya itu telah bermain gila pula dengan keponakannya dan ada semacam luka teriris di hati menteri ini Wanita, betulkah tak memiliki cinta sejati untuk seorang pria? Song Kim tertarik kepada kedudukan atau jabatannya? Hektometer, agak kaya begitu Kekasihnya itu masih muda Kalau ingin menjatuhkan cinta tentu terhadap orang muda pula Sebaya, tak mungkin mencinta orang seperti dia yang setengah tua Dan ketika Giam Lun menggosok lagi dengan beberapa kata menyengat yang mengena di hati menteri itu Akhirnya Hang Lok membentak Sudahlah, diam Kita panggil dan seret wanita itu Hang Lok menghentikan serangan Melompat mundur dan adiknya tentu saja girang bukan main Iba dan kata-katanya tadi termakan Seng Su Heng tak menyerangnya lagi dan menteri ini pun berhenti menyerang Dan ketika Hang Lok berseru agar Hang Siu tak menyerang Giam Heng pula Maka menteri ini bersinar-sinar memandang Sute-nya Sute, panggil wanita itu Seret dia kemari Giam Lun tertawa Dia mengangguk dan cepat menyuruh puteranya mengerjakan perintah itu Ganti mengalihkan permintaan kepada anaknya Cerdik sekali menteri ini Dengan begitu dia menghindarkan Giam Heng dari malapetaka Kalau tidak segera pergi Dia yang berjaga dan Seng anak yang disuruh Dan ketika Giam Heng kembali lagi dengan dua wanita cantik itu dipegangannya Maka Song Kim dan Song Liu menangis terseduh-seduh didorong berlutut Kanda, ampun, aku Tanda petik Plak Seng Menteri menampar Menggeram membuat wanita itu terpelanting Kau tak perlu banyak bicara lagi Seng Kim Dosamu sudah kelihatan dan katakan apa yang kau ingini sekarang Ampun, apa, apa yang harus ku katakan? Giam Kong Cu yang mengajakku, Kanda, dia, dia Wut Seng Menteri mencekik Jangan panggil aku Kanda, wanita seluman Kau adalah budak hina yang tidak patut mendampingiku Kau adalah pelacur, bukan selir kaisar Berani kau menyangkal ini? Oha, UGK, Seng Kim tercekik Aku, hamba, aduh, lepaskan, Taijin, aku, aku akan berkata sebenarnya Hektometer, Giam Taijin tiba-tiba maju Lepaskan wanita itu, Su Heng Biarkan dia bicara dan kita dengar apa kata-katanya Lalu, mendahului Seng Su Heng dan tajam menatap wanita itu Giam Lun bertanya, keren, Seng Kim Apa yang hendak kau katakan di sini? Bukankah kau hendak berkata bahwa kau menipu kami? Wanita ini terkejut Sebenarnya, ia hendak mengadukan kepada menteri itu Bahwa Giam Taijin inilah yang menyuruhnya Dia disuruh menipu menteri itu dan Giam Taijin mengancam akan membunuhnya kalau dia tidak menurut Jadi, sumber semuanya adalah menteri Giam Lun ini Tapi melihat tatapan tajam dan entah kenapa dari sepasang meds menteri itu keluar cahaya mencolong yang membuat wanita ini tertegun tiba-tiba seolah tanpa sadar wanita ini mengangguk Ya, nah, dan kau mau berkata pula bahwa kau dulu mengaku aku sebagai selir kasar? Bahwa kau dan adikmu menipu aku dengan menyatakan diri sebagai selir yang sedang berpergian? Untuk ini pun Song Kim tiba-tiba mengangguk Entah kenapa mendadak ia tak dapat membantah semua omongan menteri itu Song Kim tak sadar bahwa Giam Taijin sedang mempengaruhinya dengan cuwi Beng Ho Atsut, sihir pengacau roh, menekan dan mempengaruhi wanita itu hingga Song Kim terbawa, masuk dan tentu saja bukan tandingan menteri ini Dan ketika Giam Taijin menanya beberapa hal lagi di mana semuanya itu menyudutkan dan memberatkan wanita ini maka Song Kim pun mengangguk-anggukan kepalanya Ya, ya, tanda petik Hektometer, Giam Lun kini mendulik, tertawa dengan matu aneh Bukankah semuanya benar seperti yang ku katakan, Su Heng? Song Kim dan adiknya menipu, mereka ini tak layak mendekati dan melayani kita lagi biarlah dia mampus Letak dan Song Kim yang roboh dengan leher patah tiba-tiba sudah ditekuk menteri itu dan adiknya terkejut, menjerit dan kaget serta marah mendengar semua kata-kata menteri itu Song Liu terpekik dan sadar, kini tiba-tiba dia mengerti bahwa encinya menjadi korban menteri ini Tapi ketika dia menjerit dan mundur dengan matu, terbelalak maka Giam Taijin telah memerintahkan putranya Giam Heng, antar Song Liu pula ke taman Firdaus Dan begitu Giam Heng tertawa dan mengerti maksud ayahnya maka tiba-tiba pemuda ini pun melompat menyambar Song Liu Maklum bahwa saksi matu yang tinggal seorang ini tak boleh dibiarkan hidup lagi Song Liu bisa memberontak dan melawan, pamannya sudah terpengaruh dan tak boleh keadaan yang sudah baik itu pecah lagi Ayahnya telah berusaha memperbaiki keadaan Maka begitu dia tertawa dan menjepit leher wanita ini Giam Heng pun berseru Song Liu, kau hampir mengadu domba pamanku dengan ayah Biarlah ku antar kau ke tempat yang layak dan beristirahatlah tenang di sana Ngek jari Giam Heng memutus jalan maut di leher wanita itu Song Liu mengeluh dan seketika terjengkang Dalam waktu begitu singkat wanita ini dibunuh Giam Heng Ayah dan anak sama-sama berlaku keji, telengas Dan ketika Giam Heng melempar mayat itu dan menendang Song Liu maupun Song Kim Maka Hang Lok terkejut membentak kaget Eh, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa mereka dibunuh? Hektometer, Giam Loon melindungi anaknya Mereka dibunuh karena melakukan dosa besar Su Heng, kau dengar sendiri kata-kata Giam Heng tadi bahwa hampir mereka mengadu domba kita Apakah untuk itu mereka pantas dibiarkan hidup? Seng Su Heng tertegun Dan kau tak perlu menyesal, Su Heng Pengganti Song Kim masih dapat kita cari Maaf kalau aku menyakitkan hatimu Dan mengedip menyuruh Giam Heng pergi Menteri ini berkata, Giam Heng, minta maaf pada kakakmu Dan setelah itu kembalilah Giam Heng menyeringai Seng Ayah memberi isyarat padanya Cepat dia memeluk dan mendekap Hang Siu, meminta maaf Dan sementara Hang Siu tertegun karena perubahan terjadi begitu cepat Maka Giam Heng berkata dan menyambar tangannya Hang Siu, ayo kembali Ayah dan paman sudah menyelesaikan urusan ini Dan begitu berkebuat membawa Hang Siu pemuda ini pun Tertawa-tawa kembali ke kemah Melihat bayangan Hang Beng lama dan Hong Lem Namun Giam Heng tak peduli Ayahnya telah menyadarkan pamannya itu Dia selamat Api kemarahan pamannya Padam dan Song Kim Serta Song Liu menjadi korban Dua wanita cantik itu gampang dicari lagi Dan tak ada penyesalan di hati pemuda ini Begitu pula ayahnya Dan ketika Hang Wok termangu dan tertegun di sana Maka hari-hari berikut merupakan sebuah guncangan bagi menteri ini Tak dapat segera melupakan Song Kim Dan segeralah adiknya dengan cerdik menyodorkan beberapa wanita cantik Satu demi satu diberikan pada Su Hengnya ini dan Hang Wok menerima Mula-mula tak ajuh Tapi ketika satu dua mulai menggerakkan hati Tantai Jain ini dan kehilangan Song Kim Akhirnya membuat dia ketagihan birahi Maka Hang Wok Sang menteri magade ini tak sadar diloloh sutenya menikmati benda-benda istimewa ini Su Heng tak perlu mengingat-ingat lagi si Song Kim itu Dia hanya benda biasa bagi kita, laki-laki Kita hanya menikmati dan setelah itu membuangnya Toh tak ada perempuan yang akan jatuh cinta kepada kita Laki-laki yang sudah mulai menua Hang Wok terbakar Kata-kata ini membuat dia merasa gereget Memang dia dan sutenya sudah mulai tua Tak akan ada wanita cantik mau kepada mereka Kecuali karena kedudukan dan jabatan mereka Dan ketika adiknya memberi contoh dengan bersenang-senang dilayani wanita-wanita cantik Yang mereka tawan dalam penyerbuan ke selatan itu Maka aneh sekali Nafsu berahi laki-laki ini menggelora dan bangkit Wanita hanya barang permainan belaka Manis dinikmati dan dibuang kalau sudah membosankan Untuk apa terikat? Haha, aku pribadi tak mau bodoh, Suheng Mumpung umur tinggal beberapa tahun lagi Marilah reguk sepuas-puasnya apa yang dapat kita nikmati ini Kata-kata itu pun semakin menggoyahkan Hang Lok, menteri yang pendiam tiba-tiba mulai berangasan Setiap melihat wanita cantik selalulah bola mat menteri ini berputar Dan karena lingkungan membuat gaya hidup seseorang terpengaruh dan satu demi satu Suhengnya memberikan barang-barang baru padanya Tiba-tiba menteri ini ketagihan dan mulailah penyakit lama Yang dulu dipunyai Gi Siong, kakek moyangnya timbul Menteri ini mulai tak menolak setiap pemberian adiknya Bahkan, ketegangan dan kelelahan dalam perang memang tiba-tiba Membutuhkan semacam kegembiraan, atau penyegaran, begitu barangkali Tapi ketika Hang Lok mulai melihat sepak terjang sutenya yang kasar terhadap wanita Tiba-tiba menteri ini terkejut dan tertegun, kaget ketika suatu hari melihat sutenya memperkosa Eh, kenapa kau melakukan itu, sute? Bukankah ini pantangan? Kau seperti binatang, kau tak berperi aturan Ah, seng adik tertawa, baru saja menghabisi korbannya Dia melawan dan memberontak, suheng Kalau tidak begitu tentu aku tak akan memaksanya Siapa suruh dia melawan? Kalau baik-baik melayani aku tentu tak begini jadinya Dia wanita tawanan yang tak tahu diri Tapi kau, ah, sikapmu seperti binatang Kau keji Hektometer, kita berhak melakukan apa saja terhadap tawanan, suheng Ini perang, jaman perang Kalau Magada diserang dan ditaklukan Tiongkok Tentu anak-anak gadis kita juga digarap orang-orang itu Hukum perang selamanya begini Toh aku tidak mengganggu gadis-gadis negeriku sendiri Hang lo tertegun Harus gak akui bahwa dalam perang selalu timbul kakejaman Kalau tidak mereka yang dikejami tentu musuh yang akan mereka kejami Tapi bahwa sutenya, seorang menteri Magada, memperkosa dan menggarap korbannya sampai demikian mengerikan mendadak menteri ini tak tahan dan marah juga Tapi kau keterlaluan, sute Kau harus menghentikan perbuatanmu ini Aneh, seng adik tertawa Suheng, apakah untuk urusan wanita kita lagi-lagi harus bertengkar? Ingat, aku dan kau tiada bedanya sekarang, suheng Kita sama-sama suka wanita dan yo suheng maupun han suheng tentu akan terkejut melihat ini Ku sarankan tak usah kau marah dan pergilah setiap kau tak tahan Atau, perbuatan kita akan sama-sama ketahuan dan dua kakak kita di Magada akan marah Seng menteri terkejut Dan kau maupun aku sama-sama menerima resiko, suheng Karena itu biarkan aku dengan kesenanganku dan ku biarkan kau dengan kesenanganmu Hektometer, seng menteri merah mukanya Kau, kau rupanya menjebak aku, sute Kau agaknya menjerumuskan dan memerangkap aku Tidak, kalau kau tak mau, suheng Tapi kau menerima dan menyukai semuanya ini Kau tak menolak dan menerima semua wanita-wanita cantik itu Apakah aku menjebakmu? Seng menteri terpojok Dia merasa kalah berdebat dengan adiknya ini Maka, menggeram memutar tubuh tiba-tiba menteri itu berkelebat pergi meninggalkan adiknya Tak bicara lagi dan seng adik tertawa Giam Lun merasa telah menaklukan kakaknya ini luar dalam Suhengnya tak mungkin lagi menegur atau menghalangi Dan ketika hari-hari berikut benar saja tak ada komentar atau teguran kakaknya itu Maka menteri ini semakin menggila dan tak terhalangi Merasa lebih bebas mempermainkan perempuan dan apa yang disuka itulah yang diambil Kini tampaklah watak asli Giam Taijin ini, kaos wanita cantik dan gemar mengganggu Dan ketika ia tak segan-segan memperkosa atau mempergunakan sihirnya untuk menundukkan wanita-wanita yang disukai Maka Giam Ho, tokoh paling keji dalam empat bersaudara itu tampak dalam diri Giam Taijin ini Apa yang dulu tak kelihatan sekarang terbuka jelas Giam Taijin atau Giam Lun ini tak sungkan-sungkan lagi terhadap kakaknya Hang Lok telah dibuat tak berdaya Meskipun menteri itu tak seperti adiknya yang suka memperkosa dan menggunakan kekerasan Dan karena menteri ini merasa terjebak dan terperangkap oleh adiknya Maka menteri Hang Lok ini pun menenggelamkan diri dan ngedan Bagaimana tidak, nafsu berahi telah mengikat menteri ini untuk melepas semua kekecewaannya Hanya nafsu itulah yang dirasa bisa memberi sedikit hiburan dari ketidakberdayaannya terhadap seng adik Dia tak dapat menegur atau menghalangi adiknya lagi setelah dia sendiri pun berbuat serupa Sama-sama tenggelam dan hanyut dalam nafsu berahi Meskipun dia tak sekasar dan sebrutal adiknya Tapi karena mereka telah sama-sama menyukai wanita dan sehari saja tak ditemani wanita Membuat menteri ini panas dingin Maka Giam Lun dan Su Hengnya akhirnya sama-sama terkenal sebagai pemburu wanita-wanita cantik Tak lama kemudian Hang Lok itu pun tak sungkan-sungkan lagi terhadap pasukan Apa yang tak diingini tak perlu lagi dilakukannya secara sembunyi-sembunyi Dia berani terang-terangan dan seng adik tertawa bergelak Kakaknya kini telah mengikuti jejaknya Dengan licin dan cerdik menteri Hang Lok telah dileluhi adiknya Persis seperti dulu Giam Ho memujuk kakaknya, Gi Siong Dan ketika dua orang itu telah sama-sama menjadi pemburu wanita cantik Dan Hang Lok maupun Giam Tai Jin tak dapat mengekang diri Maka putera-putera mereka, Giam Heng dan Hang Siu Akhirnya berbuat serupa dan meniru jejak seng ayah Giam Heng, seperti kita ketahui memang tak berbeda jauh dengan ayahnya Tapi Hang Siu, yang mula-mula terbelalak dan terkejut oleh sepak terjang Ayahnya tentu saja tak dapat menerima begitu mudah Anak muda ini mula-mula kaget, diam dan mengerutkan kening ketika melihat ayahnya Menenggelamkan diri dalam pelukan wanita-wanita cantik Tapi ketika ayahnya mulai menunjukkan sikap ketagihan dan sehari tak dilayani wanita Membuat ayahnya itu kurus dan pucat Maka Hang Siu menegur dan memberanikan diri menghadapi ayahnya Ayah tak semestinya berbuat begini Ayah menjadi hamba nafsu berahi dan tersesat Ayah tidak ingatkah kau kepada keluarga Yoh dan Han? Apakah ayah hendak mengulangi kejadian yang dulu dilakukan kakek kita Gi Siong? Haha, seng ayah menenggak arak Kau anak kecil tak tahu urusan, Hang Siu Lebih baik diam dan enyah lah Atau, ikuti jejak ayahmu dan nikmati hidup ini sepuas-puasnya Ah, Hang Siu marah Kau terlalu, yah Kau mulai tak tahan kalau tak berferteman wanita cantik barang sehari pun Kenapa semuanya ini? Ayah tak takut diketahui Paman Hiu atau Paman Han? Diam Kau pergi dan enyah lah, Hang Siu Aku tak mau seorang anak menggurui ayahnya Aku bukan menggurui, aku hendak menyadarkan ayah Plak sebuah tamparan membuat pemuda itu terpelanting Menghentikan omongannya Kau anak kecil tak perlu berdebat dengan ayahmu, Hang Siu Kalau kau tak suka minggir, diam dan Hang Siu yang pergi dengan marah akhirnya diusir ayahnya dan gagal, di lain hari mencoba lagi namun Seng Syah bahkan lebih geram lagi Dua kali Hang Siu merasa cukup dan putus asalah dia Dan ketika dia melempar tubuh di kamar dan marah terhadap ayahnya mendadak di sebelah kamarnya, kamar Giam Hing terdengar jerit dan pekek ketakutan seorang gadis Tidak, jangan, oh, tidak Haha, Giam Hing tertawa bergelak, membuat Hang Siu tertegun Kau adalah tawanan, gadis cantik Daripada ku bunuh lebih baik kau menyerah baik-baik Atau, kau ingin aku menyayat lehermu yang halus ini? Hang Siu membayangkan Giam Hing menunjukkan pisau daun melekatkannya di leher korbannya itu Kamar sejenak hening dan tangis itu berubah isak Di dalam kamar si gadis memang ketakutan ditempel pisau mengkilat oleh Giam Hing Dan ketika gadis itu mengeluh dan akhirnya Giam Hing tertawa maka Hang Siu mendengar kain robek dan Untuk selanjutnya pemuda ini tak mau tahu lagi apa yang terjadi Kejadian begitu sudah berulang kali dilihat dan didengar Dia jenuh dan bosan Kalau dia menegur maka Giam Hing balik bertanya bagaimana dengan ayahnya itu Bukankah ayahnya juga memburu wanita cantik meskipun tidak sekasar dan sebrutal dirinya? Dan Hang Siu kalah Memang, kalau ayahnya tidak berbuat sama dan mengejar-ngejar kenikmatan berahi barangkali diterjangnya Giam Hing itu Tapi karena ayahnya juga suka paras cantik dan dulu pernah menghendaki apa yang dipunyai Giam Hing Maka Hang Siu hilang semangatnya dan acuh terhadap sekitar, malu terhadap diri sendiri dan akhirnya lama-lama dia menjadi kebal Mukanya, eh, tiba-tiba menjadi tebal Hang Siu mulai biasa dengan semuanya ini Dan ketika dia merenung dan menggigit bibir tiba-tiba kamarnya diketuk dan Giam Hing memanggil-manggil dirinya Hang Siu, buka cepat Hang Siu meloncat Ada apa tanyanya membuka pintu, melihat Giam Hing bergoyang-goyang di pintu kamarnya Mulutnya bau arak, tertawa Aku, haha, si cantik cukup memuaskan, Hang Siu Ingin ku tawarkan dia kepadamu, hihi Tanda petik Hang Siu mengerutkan kening Ayolah, bukankah kau suka Lepaskan semua kekecewaanmu, Hang Siu Tiru dan contohlah ayahmu itu Perempenan dapat membuat kedukaan kita lenyap Plak Hang Siu menampar, marah Kau jangan kurang ajar, Giam Hing Ku bunuh kau nanti Haha, hiha kau memukulku Kau berani menghina saudaramu Pergilah, Hang Siu tak sabar Aku muat melihat sepak terjamu, Giam Hing Enyah dan bawalah pakaianmu itu Giam Hing terhuyung-huyung Dalam mabok dan kesintingannya pemuda ini tak dapat membalas kakaknya Hang Siu mendorongnya dan Giam Hing pun terguling Dan ketika pemuda itu tertawa dan bangun berdiri Maka dia keluar dengan sebotol arak di tangan, berbicara tak keruan seperti layaknya orang mabok Hang Siu mendengar isak mengibakan di kamar Giam Hing, tak tahan dan masuk, tanpa sadar Dan begitu dia melihat apa yang terjadi di kamar itu maka pemuda ini tertegun dan menitikan air mata Gadis yang menjadi korban Giam Hing itu tampak di sudut kamar, menangis dan bercucuran air mata dengan menahan sakit di seluruh tubuhnya, telanjang Hang Siu mendekati dan akhirnya memberikan selimut ke tubuh yang menggigil itu Lalu berjongkok dan mengusap gadis itu penuh haru pemuda ini berbisik Nona, tenanglah Pakai pakaianmu dan mari kuantar keluar Nasibmu memang buruk, tapi aku tak berdaya mencegah semuanya ini Si gadis menoleh, membelalakan mata Kau siapa? Aku, Hektometer, aku penghuni tempat ini Tanda petik Kau mau menolongku keluar bukankah kau suka? Tentu, tapi, ah, Jahanam keparat itu telah merenggut punyaku, Kong Chu Dia, dia, si gadis menangis lagi, mengguguk dan Hang Siu akhirnya menitikan air matanya pula Lebih banyak, gemetar dan cepat mengambil pakaian gadis itu dan mengenakannya Semua dilakukan Hang Siu seperti memperlakukan adik perempuannya sendiri Termasuk ketika menggunakan pakaian dalam gadis itu, tanpa perasaan berahi Si gadis melengak, terkejut Dan ketika Hang Siu selesai dan gadis ini tertegun Maka dia bangkit berdiri memandang Hang Siu, bersinar-sinar Kong Chu, kau kau siapa? Aku Hang Siu Hang Siu menjawab datar Kau bukan teman pemuda itu? Sudahlah, untuk apa kau tanya? Kuantar, kau pergi, nona Dan selamatkan sisa milikmu yang lain Ayolah, si gadis terisak Kong Chu, kau mau menolongku apa? Membunuh Jahanam keparat itu Aku benci pemuda itu